Loh kok jadi biru? Wuh kapan ini balik kakiku? Loh kok jadi banjir lagi banjir biru? Gimana ini? Ayo-ayo pangeran! Eh gimana turunnya? Lompat dong pangeran! Wuh karkoid! Masa di dunia nyata lompat di kerajaan lompat juga? Gak apa-apa pangeran ini kan banjir disini Eh iya-iya sebentar-sebentar Kita ini mau kemana? Itu loh pangeran Ada tempat yang baru buat seneng-seneng ada di park Namanya apa ya? Kau lupa ya? Mio masih muda kau pelupa Itu loh Mio yang ada hello-hellonya Oh iya-iya Mio ingat! Hello Katie! Loh gimana sih kok hello Katie? Itu kan nama meong kita Oh tau deh pokoknya hello-hello gitu ya Udah pangeran ayo kita kesana Eh Mio sama pangeran ya Loh kamu sama pangeran Yuta aja Masa sama aku? Kalau begini terus aku kapan sama Sakuranya? Finn harus diturutin dong Kalau gak gak diijinin lagi dong sama putri Sakura Ya udah deh Iya pangeran harus ikutin apapun yang kita mau Hihihi kasihan deh kai Finn Berusaha mendapatkan hati Sakura Malah disukain bocil putri Mio Sabar ya Finn demi Sakura Ih kamu ini Gara-gara pangeran Kevin nih Yaudah ayo kita berangkat Eh kita sudah sampai Ah iya ini tempatnya Oh bagus kan pangeran Oh iya bagus banget Oh itu kenapa kok ada si meong? Kok mirip sama pangeran biju ya? Eh gimana sih Mio? Kok dibilang mirip aku? Tadi yang pake baju meong siapa? Ya pangeran biju Eh ayo kita cobain yuk satu-satu Bagus tempatnya Eh Mio mau cobain semua Eh ayo ayo pangeran Temenin Mio ya Kita naik yang ini Wah masa aku naik yang ini Mio? Mio ini kan buat bocil Uh ayo temenin Mio Terus kapan dong pangeran sama kakak Sakura? Habis ini ya temenin kita dulu Yaudah deh Sakura aku mau bareng kamu Yuta kamu barengin Mio ya Uh Mio mau sama pangeran Ayo pangeran sini Waduh kok ditarik gimana ini? Eh Lisa kamu sama aku ya? Iya Eh Chika kamu sama aku ya? Wah pangeran bijuku Eh ayo kita kesana Eh ayo pangeran Ah ayo naik yang ini dulu Nah ayo ayo yuk Wah asik naik Eh maunya sama pangeran Udah sama kakak Sakura Wih asik Iya asik Wah asik naik seluncuran Ayo pangeran Aku sama pangeran Ya ampun Mio Aduh si boceli Wih Wih Ah ya sudah deh demi Sakura 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 Ayo naik sama aku yuk Kita naik seluncuran Ah Mio masih mau lagi Udah kamu sama kakak Yuta dulu ya Iya Mio Kasih kakak Kevin kesempatan Iya iya Eh ayo kita ke sebelah sana yuk Wah ayo kita naik yang ini Eh Mio Kamu mau naik yang ini? Eh kok susah ya ini naiknya Yaudah ayo kita duduk yuk Eh duduknya gimana? Ah akhirnya bisa duduk Wah eh yang lain gak mau naik Hehehe kita gak mau ganggu Biarin kalian berduaan Wih asiknya Akhirnya bisa berduaan sama Sakura Eh Sakura kita mau cobain yang mana lagi nih? Pangeran Pangeran Eh eh Mio kok ditarik sih Pangeran Ayo pangeran Ikutan sama Mio Cobain yang ini loh Ini bagus Ini kan belum dicobain komedi putarnya Ya ampun Mio Ayo pangeran Pangeran naik Eh pangeran kan sudah besar masa naik ini Udah kamu aja tuh sana sendiri Yaudah Mio cobain duduk ya Eh eh Ayo muter Eh kok gak mau muter Pangeran Ya mungkin macet Mio ini gak jalan atau gak ada yang jaga Ya batal deh Udah gak apa-apa lain kali Shhh Lissa Kapan ya pangeran biju bilang suka Aku maunya pangeran biju itu Apa itu bersin sama aku Eh ngaco deh Bucin Cika bukan bersin Ayo kita ajakin Cika sama Lisa jalan-jalan Masa di tempat ini biju Gak romantis tau Eh mending disini dong Daripada di rumah penyihir tadi Hei bener juga Sebentar ya Aku ajak dulu putri Cikanya Kamu tunggu disini Iya ya Putri Cika Putri Cika Ayo jalan-jalan sama aku Wah pangeran biju Iya 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 Eh Lisa Kamu tunggu dulu ya disitu Ngomong apa sama pangeran deh Eh iya iya Jangan lama-lama loh Iya iya Lisa Kita disini aja Biarin aja itu Cika sama biju Hei jadi kita bisa berduaan Si Lisa ini merona merah mukanya Ayo Cika Aku mau kasih sesuatu buat kamu Eh Mike mana Itu Cika sama biju mau kemana ya Waduh gak tau pangeran Mungkin mau beliin myok men Eh ngaco Masa mau beliin myok men kamu ini Eh itu tuh tanya Mike aja deh Mike Mike Eh iya apa Vin Itu si biju sama Cika kemana Itu katanya Si biju mau kasih hadiah Buat si Cika Oh mau kasih kado Eh Mio mau Mio kamu ini Yang mau dikasih kado itu Putri Cika bukan kamu Pangeran ayo kita intip yuk Mio gak boleh masih bocil Gak boleh ngintip-ngintip orang pacaran Gak apa-apa Ayo ayo pangeran Ayo pangeran itu Itu tuh disitu Kamu ini mesternya kan gak boleh Uh itu Itu putri Cika Dikasih bunga loh Cika Ini bunga buat kamu Wah bunga buat aku ya Wah terima kasih ya pangeran biju Pangeran tampanku Mau direbut sama kakak putri Cika Mesti Mio rebut kembali Eh Mio Kamu mau kemana Udah tunggu Ayo pangeran Ikut aku Eh Mio 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 mau dibawa kemana Mio Eh pangeran Pangeran gak boleh tuh sama putri Cika Sama Mio aja Kalau Mio sudah besar Eh Mio pangeran Gue mau dibawa kemana Sini kamu Gak bisa pangeran Gak bisa pangeran biju Dia sudah kabur Mio tunggu Aduh pangeran Ayo lari Ayo lari Waduh ini si monster datang Aduh kabur aja deh Hei penyihir Tengaja ke sana ke sana Kenapa itu mungil sekali Eh monster Aku joget Aku joget-joget Jangan jagain dulu ya Mencuri biar gak ketahuan Kamu kan belum pernah mencuri kan Oh iya bos Aku belum pernah mencuri bos Kalau curi uang maku bos pernah Kamu ini Itu gak berlaku Coba tuh Lihat tuh Tuh kayak gitu tuh Tuh rumahnya sepi Kalau mencuri disana bisa Tapi masuknya harus mengendap-ngendap loh ya Oh gitu ya bos Kalau rame boleh bos Kamu gimana sih Ya jangan dimasukin rumahnya Kalau rame Kamu ini Gak ngerti apa Ya pokoknya yang sepi ya bos ya Iya-iya yang sepi Eh sebentar Aku mau cari minum dulu Kamu tunggu disini Jangan kemana-mana Iya-iya siap bos Semoga aja Gak sampai berulah itu si joget Eh aku mau lihat-lihat dulu Wah aku mau lihat-lihat Mana ya ada tempat yang sepi Oh kayaknya disitu sepi deh Udah aku disini dulu Kayaknya gak mungkin ada yang datang deh Mending aku istirahat dulu aja deh Aku mau tiduran Eh bayiku Kamu jangan sampai merojol ya Aku istirahat dulu deh Semoga aja aman damai ini Ih si bos tadi ngajarinya cari tempat yang sepi Aku lihat-lihat dulu Ini kalau sepi aku baru masuk dan mencuri Ini kayaknya tempatnya sepi nih Aku lihat-lihat dulu deh Wih tempatnya bagus juga ini Kayaknya rumah mewah Aku coba masuk Kayaknya cocok mencuri disini Aku harus mengendam Aduh kok masuk lemari ini Gimana tuh ya Eh eh Tapi ini kok banyak pintunya Eh kenapa keluar lagi Aduh bingung aku ini Ini kok ada Ini Ini kurungan ayam kayaknya ya Waduh itu kok ada foto Itu kok kayak Bapak Bapakku ya Waduh Duh mana aku nih gak bisa baca Coba deh aku naik ke atas Waduh tangganya tinggi Kalau di desa nih gak ada tangga kayak gini nih Ini jalannya harus mengendap-ngendap gini ya Lama-lama encok ini kalau begini nih Wah ini apa kok banyak televisi ya disini Waduh kaya banget ini yang punya rumah ini Satu dua tiga empat lima Oh banyak banget ini tv-nya Bisa dibawa tapi aku gak kuat Waduh sebentar aku mau lihat-lihat sebelah sini Waduh pas bunganya aja dari emas Eh sebentar Oh apa disini ya uangnya Dimana nih uangnya ditaruh nih Eh ini kok kamar mandi Masa aku mau mandi dulu baru mengambil uangnya Enggak-enggak-enggak Lewat mana ya Dimana ditaruh uangnya ya Ih kayaknya masih ada ruangan lagi kok banyak ruangannya disini Eh apa disini ya Eh kemana ini si Jojo kok gak ada Tadi disuruh tunggu disini pergi kemana dia Apa dia mulai beraksi ya Sebentar disini gak ada Dimana dia Jo Aku coba disini Oh loh 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 Itu kok ada yang tidur disitu Aduh Aduh Eh tapi gak apa-apa dia tidur Kuk Kuk Oh udah-udah aku ambil ini Mumpung dia tidur Semoga gak bangun Semoga gak bangun Oke aku ambil semua ini Waduh Aku kayak mendadak Pasti bos bangga sama aku Wuuu Ini ambil semua uangnya Ayo Diambil semua Oke Eh bangun gak ibunya Lagi hamil lagi Tapi kok tidur Nyam 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 Aduh kok tanganku digigit ini Gimana ini mau ngambil uang ya kok tanganku digigit Eh lepasin dong tolong lepasin Loh loh kok suaranya si Jojo ya Waduh Sepertinya kok dari sana Dari kantor polisi Waduh Apa dah ketangkep dia ya Makananku kok mau kabur Waaah Dia bangun Hei kamu siapa kamu Eh kamu mau mencuri ya Hei kamu mau lari kemana kamu Wah kalau gini mending kabur ini Ketahuan orangnya Hei kamu ya Kamu mencuri Ayo sini kamu Wah kabur Hei mau kemana kamu Ayo kembalin Bos tolong bos Bos tolong bos Waduh dikejar sama polisi Jojo Aduh Jo Kamu ini gimana sih Masa masuk kantor polisi Mau ketangkep kamu Loh bos Katanya tadi Cari tempat yang sepi bos Jadi mencuri uang disitu Karena aku tadi pikir sepi Tapi bukan kantor polisi Jo Itu yang kamu masukin kantor polisi Aduh Jojo Kamu ini mau ketangkep apa Hei kalian Tunggu Makasih ya guys yang sudah nonton Jangan lupa like Share dan subscribe Sampai ketemu lagi di video nilai korea yang selanjutnya Bye bye